Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kabar baik Untuk teman-teman Taurus pada bulan Juli tahun 2021 Nah, seperti apa kabar baik untuk teman-teman Taurus pada bulan ini? Tentu saja kita sudah berada di fase minggu kedua Nah, seperti apa kebaikan-kebaikan atau kabar baik Yang akan teman-teman Taurus dapatkan setidaknya di sisa bulan Juli tahun 2021 ini Dan di hadapan teman-teman, sudah ada dua dek kartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah kabar baik untuk teman-teman Taurus pada saat ini Di sini ada kartu The Word Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Ace of Pentacles Nah, kabar baik yang pertama Di sini saya sampaikan kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Sejak awal bulan Juli sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2021 nanti Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu akan berada dalam sebuah situasi yang mungkin bisa kita lihat Ada perbaikan-perbaikan yang cukup signifikan Yang cukup mengembirakan Utamanya terhadap posisi keuangan kamu Karena di bulan Juli pertengahan sampai dengan bulan Juli akhir tahun 2021 ini Teman-teman Taurus akan mendapatkan rezeki yang cukup melimpah Sehingga ada kartu Ace of Pentacles berdampingan dengan kartu The Word Ini artinya memang dunia keuangan kamu akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kamu Apa yang menjadi kendali kamu Dan tentu saja di sini poin pentingnya adalah 3 hal Satu, pemasukan Pemasukan harus tetap bisa dioptimalkan Apalagi di tengah situasi pembatasan seperti saat ini Bagi teman-teman Taurus Di sini mau tidak mau bagaimanapun caranya Kamu harus tetap bisa mengoptimalkan tentang pemasukan kamu Dan tentu saja di sini memang pemasukan-pemasukan itu akan mulai lancar setelah tanggal 20 Yaitu tanggal 20 sampai tanggal 30 Di situ akan mulai kembali lancar Akan mulai kembali normal Tetapi poin yang kedua Kamu juga harus memperhatikan Harus memperhatikan terhadap kondisi pengeluaran kamu Karena kondisi pengeluaran kamu memang Di fase-fase pertengahan sampai dengan fase akhir Bulan Juli tahun 2021 Selalu saja ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga Ada pengeluaran-pengeluaran yang mendadak Yang terjadi di dalam posisi finansial kamu Nah maka dari itu di sini saya sampaikan Kepada teman-teman Taurus Kamu juga harus berhati-hati Terutama terhadap posisi pengeluaran kamu Dan yang ketiga Adalah pengelolaan keuangan kamu Jadi uang yang kamu dapatkan Selama bulan Juli tahun 2021 itu Harus kamu bagi-bagi Daji kamu segini Pemasukan kamu segini Oke ini harus dibagi untuk kebutuhan kamu segini Keperluan kamu segini Untuk tanggung jawab segini Dan juga untuk dana cadangan segini Sehingga apa? Semua harus kamu ratakan Harus kamu bagi rata Utamanya untuk menghadapi beberapa situasi-situasi Yang mungkin tidak terduga Di beberapa hari ke depan Di bulan Juli tahun 2021 ini Sehingga apa? Kabar baik yang pertama Oke lah Posisi keuangan kamu bisa berjalan dengan lancar Pemasukan kamu lancar Tetapi Pengelolaan tiga hal tadi Tetap harus menjadi Salah satu aspek yang harus Kamu utamakan Dan kemudian disini ada kartu Two of Pentacles Ya tentu saja Keseimbangan keuangan adalah Sesuatu yang dibutuhkan Karena apa? Ketika kamu tidak bisa Ketika kamu tidak bisa Menyeimbangkan posisi keuangan kamu Maka otomatis Kamu akan tertekan Otomatis Kamu akan merasa stres Merasa depresi Kalau kamu tidak bisa Menyeimbangkan posisi Keuangan kamu Sehingga biar bagaimanapun Ketika posisi keuangan kamu lancar Maka keseimbangan itu pun Juga harus Dilakukan Untuk mencegah situasi Yang chaos Utamanya terhadap Posisi pengeluaran kamu Dan tentu saja Disini dalam setiap pengeluaran Kamu harus mempertimbangkan Apakah ini benar-benar Kamu butuhkan Apakah ini adalah Harus yang dilakukan Jadi jangan asal Mengeluarkan uang saja Karena di tengah posisi yang seperti saat ini Oke lah mungkin ada pembatasan-pembatasan Yang sedikit penghambat kamu Tetapi kamu juga harus tetap selektif Utamanya terhadap posisi pengeluaran kamu Dan kabar baik yang kedua Disini secara hubungan asmara Ada kartu The Lovers Dan ada kartu Five of Wands Dan Knight of Cup Artinya apa? Kabar baik yang kedua Secara hubungan asmara Antara kamu dengan pasangan Disini berada dalam sebuah situasi yang Baik-baik saja Jadi disini kabar baiknya adalah Yang pertama Ketika kamu dengan pasangan ada masalah Disini luar biasanya adalah Kamu tidak mencari siapa yang salah Siapa yang benar Tetapi ketika ada masalah Kamu bisa menyelesaikan bersama-sama Bisa menyelesaikan berdua Dan tentu saja disini saya sampaikan Kamu dengan pasangan pada bulan Juli 2021 ini Ketika ada masalah Kamu bisa langsung segera menyelesaikan Masalah itu dengan sebaik-baiknya Dan kemudian yang kedua Kabar baik secara hubungan asmara Pengendalian emosi yang baik Artinya memang walaupun Kamu dengan pasangan ini Keduanya sama-sama memiliki emosi yang tinggi Tetapi pada bulan Juli 2021 ini Kamu dengan pasangan bisa mengendalikan Emosi kamu dengan sebaik-baiknya Sehingga ketika ada masalah pun Disini lebih mengutamakan Kejernihan pikiran dan juga Kebijaksanaan serta kedewasaan Dan mengesampingkan terlebih dahulu Emosi yang terjadi di dalam kehidupan asmara kamu Sehingga kebaikan yang kedua Secara urusan asmara Disini memang teman-teman Taurus berada dalam sebuah situasi yang sangat luar biasa Utamanya terhadap posisi asmara kamu Tetapi disini saya sampaikan Juga harus ada kejujuran Juga harus ada kejujuran yang harus diungkapkan Karena apa? Disini memang masih ada beberapa hal yang tersembunyi Masih ada beberapa hal yang sedikit kamu sembunyikan Dari pasangan kamu Nah maka dari itu Disini keterbukaan Kejujuran tetap harus diutamakan Karena kunci untuk menjalani hubungan asmara yang baik Adalah ketika kamu dengan pasangan bisa terbuka Kamu dengan pasangan bisa jujur Dan juga meminimalkan Setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi Jadi masalah yang kecil Usahakan jangan terlalu dibesarkan Dan juga ketika ada masalah yang kecil Usahakan harus bisa dihilangkan Dan tentunya Disini sepanjang hubungan asmara kamu Di bulan Juli 2021 Utamanya yang sudah memiliki pasangan Memang kamu harus bersabar Ketika ada beberapa masalah Tetapi kabar baiknya yaitu tadi Kamu dengan pasangan bisa menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Dengan sebaik-baiknya Tanpa harus menyalahkan Tanpa harus saling tuduh Satu sama lain Tetapi disini tetap bekerja Bergerak menyelesaikan Persoalan yang ada Di dalam urusan asmara kamu Sehingga ada kunci kebahagiaan Di dalam sisi hubungan asmara kamu Dan kurang lebih seperti inilah Kabar baik yang akan teman-teman Taurus dapatkan Pada bulan Juli Tahun 2021 ini Resonet tidak resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing teman-teman semua Dan saya harap Keberuntungan Kebaikan selalu melingkupi Teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Deneng Pangastuti Jaya Hadi Deneng Rat Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton